Dan deng kulonan panjeningan pun ngertos bahwa dunia ini asal mulanya adalah suci. Merkusing ono pada waktu iku adalah al-kudus. Kirek sici. Kulon jeningan kudu. Pindah ke tahap berikutin. Saiki ayuk du iman. Ayuk kulon jeningan ini wau kudu iman. Peripom iman kulonan panjeningan. Ngimani dateng engsun sing diwini sifat al-kudus. Bian asal edak suci. Dino iki kulon jeningan kudu isa ngeci agi. Iman kulonan panjeningan kudu tumandang. Murona likoni kulon jeningan usun li. Hilangkanlah engsun kulonan panjeningan. Ojo sampe kulon jeningan ngaku-ngaku. Aku ikimau isa sholat, isa moco, isa dikir. Merkani iman ono ingfi sholatihi. Ketika kulon jeningan wudhu, ojo ngeroso kulon jeningan sakit gerak wudhu. Yocani rai tangan sikilang sa'fanunggalani. Hilangkanlah itu semua. Na imaniku dipun bukti akan wantan ing an sholatihi di luar lima waktu. Ayo. Al-kudus kita imani dalam diri kulonan panjeningan. Setiap mata memandang, telinga mendengar. Akal pikiran kulon jeningan memberi keputusan. Ayo. Ikulah ononi. Kulon jeningan di luang wudhu ikulah anani. Ning iku khusus kanggu ingsun kulonan panjeningan. Tidak untuk disyariat lagi. Tidak hati-hati. Rogo tetap menghukumi syariat. Rogo tetap membawa rambu-rambu hukum fekih. Tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh beliau Rasulullah s.a.w. Hakikat. Bukan tugas syariat. Bukan tugas hukum fekih. Mula ketika mata membandang. Kulon jeningan di luang wudhu kahanan. Ada yang jagat kumelar ini kawau. Ada yang menghubungi. Apek ngaraknya wa'idini. Ikulah kesucian yang datang menghubungi suci. Kijoguh hati kulonan panjeningan. Ojung rundil. Merganil ikulah singgarani suci. Kenapa diharani suci? Yuk ikul Allah datang menghubungi suci. Ngejuang tahtan geni wang niku. Akil wang niku digerak akil dini al-kudus. Koningin no koninginnya datang kulonan panjeningan. Nak kulon panjeningan niku ketika berhadapan al-kudus kulon jeningan kok tidak menghubungi suci. Tidak menesucikan jiyo suci. Suk mo nyowo kulon jeningan. Atau kes ningini ati niki enten krentek. Ora terimodinya maranggong liyo. Berarti kulonan panjeningan tereng sakit. Mengimani datang al-kudus kulonan panjeningan. Ayuk dibukti akil niki. Setelah paham diimani. Setelah iman ayuk kulon jeningan takwa. Atau kesnopo dibukti akil dengan perwujudan. Tenggani syariat. Tenggani toreqoh. Tenggani hakikat. Tenggani kemakrifatan kulonan panjeningan. Nanti buktinina awakmu iku mau iman kepada al-kudus. Takwaun disik. Apa takwaniku imtitarul awamir wajitina bunna wahim. Nanti tugas-tugas suci ke Tuhan. Ayuk dijalani semua perintah-perintah Tuhan. Ketika kulon jeningan sudah takwa tawakal. Aku diperintah Allah yang menjalankan poso zakat haji sholat. Sinteng tinggi lakoni sesuai dengan hukumnya masing-masing. Nak rogo yo syariat. Nak cipto yo toreqoh. Nak hati yo tinggani hakikat. Nak rosoh yo tinggani makrifat. Setelah itu tawakal. Jangan mengharap apapun. Karena disitu adalah hakam. Diat yang bahwa memberi keputusan kepada ingsun kulonan panjeningan. Saksampunipun kulon jeningan tawakal. Ayuk do ikhlas. Meskipun kulon jeningan westakwa mengikuti. Semua perintah-perintah Tuhan. Yuh nusewu coro basa kenopo uribku. Iku mau kok kesepan duit. Itulah al-hakam. Ojo dikiro pat pekno kulon jeningan ni ku wawu. Menjalankan semua perintah Allah. Solat yuh solat poso yuh poso. Haji yuh haji zakat yuh zakat. Lembah manah yuh lembah manah. Tapi Allah. Gending kulon jeningan westakwa kalpasa secara totalitas kepada Allah. Menunggu keputusan Allah. Kulon jeningan itu ikhlas. Keputusan iku. Ternyata awak diri dikai kehidupan sing serba. Minim segi materi. Ape ingkai jajan anak oraiso. Nyambut gawi direwangi pontang panting. Dela layu ora ono bayarani. Itulah yang dinamakan imni tawakal tu'alallahi rabbi warabbikum. Kulon jeningan ketah ikhlas. Mergerik. Faham. Iman. Takwa. Tawakal. Yang kelima adalah ikhlas. Duktik no ka ikhlasan. Ya Allah. Jadikanlah saya orang yang ikhlas untuk menerima keputusanmu. Ya Allah. Bukan hanya kulon tolong. Garwa kulon putrawayahkul. Ya Allah. Tolong panjeningan sukani keeklasan. Supaya iso nampok keputusan panjeningan. Nikilah abuti wong sing kepingin dunia ke urubi. Tenggini an sholatihi. Ba'doniku kulon jeningan terakhir. Kulon jeningan kudu iso menteladani asma al-kudus. Ardini pripun ayuk. Prilaku lahir. Cipto jiyo sukmo. Nyawa kulolan panjeningan kudus selalu berada di dalam al-kudus. Yuk iku selalu suci, 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 dan suci. Nikilah porofagil walafagirot. Rahasia dibalik rahasia sholat yang selama ini dibongkar oleh siapapun. Pertanyaannya, kenapa ulama kok domedit? Kenapa porokiyai-kiyai kok ngumpetake misteri niki? Kenapa kok gimpek diwi? Padahal kulon jeningan orang miskin, orang fakir, orang kelaparan ilmu rububia wal uluhiyah. Kulon jeningan niki adalah orang fakir, miskin, yang butuh wadharian babakan masalah ilmu katus mekatan menikmum. Cumpih, Aru'aytalladiyyukadibibiddi. Tidakkah kau melihat orang yang mendustakan agama? Padahalikalladiyyadu'ul yatimu'la yahudunatu'anil miskin. Berarti ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu niki berarti dia guruh. Berarti dia telah mengkhianati Tuhannya sendiri. Kecuali ulama-ulama itu mengakui Olehku aku, orang semadara kita, bahkan masalah rahasiani sholat. Mergo aku turun dikai ilmu dinding Allah. Cucuro, aku nanu. Ojo kok malah ngawih fitnah. Dikalah ada salah satu hamba Allah yang dititipi ilmu niki malah ngebar fitnah. Aku mau sesat, aku mau malah ngawih. Bid'ah orang yang tengah-tengah masyarakat.